Ya, boleh. Bahkan itu sebagai birul walidein. Jadi kalau seorang laki-laki itu, itu hartanya untuk bapak dan ibunya, termasuk dirinya untuk bapak dan ibunya. Rasulullah pernah bersabda, Antawa maluka li'abik, kamu dan hartamu untuk bapakmu. Kalau yang minta ibunya berarti untuk ibumu. Dan dia dapat pahala, ibunya juga dapat pahala. Seperti itu. Kalau mampu beli dua, dia satu, di kotanya dia, ibunya di Jakarta atau di kota yang lain, satu. Kalau mampunya hanya beli satu saja, maka diutamakan untuk ibunya, insyaAllah dia mendapatkan pahalanya. Karena uangnya dari dia. Wallahu'alam, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.